Sarwenda mengaku putri sulungnya, Thalia Putri Onsu rutin melakukan konsultasi ke psikolog. Hal ini dilakukan agar anaknya itu tidak mendapatkan dampak negatif dari pemberitaan miring. Terlebih, rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu tengah dihantam rumor keretakan. Sebagai ibu, Sarwenda mengaku sangat memperhatikan mental anak-anaknya. Bahkan, ia sebelumnya juga sudah mengarahkan Thalia untuk melakukan konsultasi ke psikolog. Konsultasi itu bermula sejak Sarwenda sadar Thalia kehilangan jati diri dengan lahirnya Adi. Status Thalia yang semula anak tunggal memang drastis berubah sejak Thalia lahir. Apalagi di waktu yang berdekatan, Thalia juga harus menerima hadirnya sosok veteran Beto sebagai kakak angkatnya. Beruntungnya, konsultasi dengan psikolog bisa berdampak baik pada kondisi Thalia. Thalia kini tumbuh menjadi seorang kakak sekaligus adik yang bijaksana dan saling menyayangi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!